Intro Masyarakat Indonesia lagi kecewa nih Karena para atlet bulu tangkis Gak bisa melanjutkan kejuaraan All England di Birmingham, Inggris Terpaksa para atlet dipulangkan ke Indonesia Selain gak bisa mengharumkan nama bangsa di kejuaraan bergensi Mereka jadi gak bisa jalan-jalan di Inggris juga Padahal Inggris punya banyak ikon yang wajib dikunjungi Misalnya Big Band ini nih Big Band merupakan menara jam yang menjadi ikon utama kota London Meski sering disebut Big Band Nama resmi menara ini adalah Elizabeth Tower Terakhir jam raksasa ini membunyikan belnya tanggal 21 Agustus 2017 Sebelum direnovasi yang diperkirakan selesai di tahun 2021 ini Tapi tahun 2018 kemarin sempat terdengar suara Big Band yang bikin orang-orang bingung Ternyata suara lonceng dikeluarkan dari speaker Dalam rangka memperingati hari jadi salah satu restoran terkenal Wah pada kena prank nih orang-orang Inggris Negara Inggris sebetulnya hanya salah satu dari empat wilayah United Kingdom Great Britain alias Britannia Raya Terdiri dari Inggris, Skotlandia, dan Wallace Ditambah Irlandia Utara terbentuklah United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Resminya sih wilayah kerajaan Inggris ya di empat wilayah itu Tapi ada juga nih wilayah Persemakmuran yang merupakan negara bekas jajahan Inggris Ada negara yang sudah merdeka Ada juga yang masih berada di bawah kekuasaan Inggris Yuk kita kenal lebih dekat dengan negara-negara Persemakmuran Inggris Meski sudah menjadi negara berdaulat sejak tahun 1867 Sampai sekarang Kanada masih menjadi bagian dari alam Persemakmuran Inggris Dengan Ratu Elizabeth II sebagai pemimpin tertingginya Negara berlambang daun maple ini punya banyak hasil alam yang bisa dibanggakan Salah satunya ya pohon maple Pohon maple tumbuh subur di beberapa negara di utara Amerika Yang istimewanya dari pohon maple ada di bagian batangnya Batang maple punya aroma yang harum banget Gak heran batang kayu maple dipakai untuk pengasapan makanan Sirupnya juga terbuat dari batang maple Lebih tepatnya dari getah yang keluar dari batang maple Untuk mendapatkan getah ini pohon harus disadap seperti pohon karet Sadap getah maple itu butuh suhu lingkungan yang dingin sekaligus hangat Waktu yang tepat untuk menyadap maple adalah peralihan dari musim dingin ke musim semi Di ruang ini getah maple hasil panen harus melewati tahap evaporasi atau penguapan Tujuannya untuk memisahkan air di dalam getah maple Jadi hanya kandungan gulanya saja yang tersisa Sirup maple ini kaya nutrisi Melebihi pemanis lainnya Seperti pemanis dari jagung dan gula palem Sirup maple mengandung mangan sebagai sumber antioksidan Dan memperbaiki sistem saraf dan otak Di negara-negara Eropa Keju banyak dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari Di Kanada yang sebagian besar penduduknya Adalah imigran dari Eropa di masa lalu Keju juga menjadi salah satu produk unggulan nih Sebanyak 20.000 liter susu sapi diproduksi setiap hari Susu sapi kualitas unggul inilah yang akan menjadi bahan utama pembuatan keju Di sini susu akan diseterilisasi melalui proses pemasakan untuk membunuh bakteri Teknik pasterisasi seperti ini mampu mempertahankan kandungan gizi pada susu sapi Proses pembuatan keju tuh ditemukan secara gak sengaja loh Menurut sejarah seorang pengembala menemukan susu yang tersimpan di dalam karung sejak lama Ternyata wujud susu itu sudah berubah menggumpal seperti tahu Dan setelah dicoba ternyata rasanya enak Nah dari situlah keju bermula Susu yang disimpan akan mengalami proses fermentasi Dan untuk mempercepat proses fermentasi Agar bisa menggumpal menjadi keju Susu harus dicampur dulu dengan bakteri Nah di dalam tangki inilah susu akan dibentuk menjadi keju padat atau hard cheese Jenis keju hard cheese yang paling sering kita jumpai di Indonesia adalah keju cedar Keju yang berasal dari desa cedar Inggris bentuknya lebih padat Dan biasa digunakan sebagai campuran bahan pembuatan kue Keju-keju ini masih harus didiamkan dalam rak-rak penyimpanan selama beberapa waktu Untuk menyempurnakan proses fermentasi Proses fermentasi di dalam ruang penyimpanan inilah yang akan menghasilkan aroma menyengat pada keju Selama masa penyimpanan keju juga perlu dicuci setiap 2-3 hari untuk mencegah keju agar tidak kering Untuk bisa menghasilkan keju berkualitas Harus menggunakan bahan baku dari sumber yang juga berkualitas Di Kanada peternakan sapi perah merupakan salah satu sektor pertanian yang paling maju Sekitar 1 juta sapi perah diternakan di lebih dari 10 ribu peternakan di Kanada Enggak sekedar diprasa saja Pemilik peternakan juga sangat memperhatikan kondisi psikologis dan kesehatan fisik sapi-sapinya Soalnya kenyamanan jadi faktor paling penting bagi sapi-sapi ini Agar bisa menghasilkan susu secara optimal Untuk asupan gizi Tiap hari sapi-sapi ini diberi makan berupa campuran alfalfa Jagung kering, salad jagung, kedelai yang disangrai, susu kedelai, serta protein dan lemak tambahan Hasilnya sapi-sapi ini mampu menghasilkan susu kualitas terbaik hingga 37 kg setiap hari Kontrolnya juga sudah canggih loh Yaitu menggunakan chip khusus yang dipasang di badan sapi Dengan cara ini setiap sapi jadi ketahuan deh track recordnya Mulai dari sapi yang mengandung, jumlah bayi-bayinya Sampai sapi mana saja yang baru melahirkan Semuanya terdata di sini Abis makan keju, badan jadi seger lagi nih Jadi semangat lagi deh buat jalan-jalan Ah, mbul lebay nih Biasa makan tales aja Sosoan makan keju Mbul, lihat tuh Itu kan yang namanya Old Montreal Port Wah, ternyata gak cuma di London saja yang punya Big Ben Di Kanada juga ada tumbuh Wah, iya Ambul mau foto di sana dong, Nyil Kita deketin yuk biar bisa selfie-selfian Habis ini kita masih mau belajar dari negara persemakmuran Inggris nih Stay tune bareng si Unyo ya Nyil, yuk kita kemon Bergabung menjadi anggota negara persemakmuran Sejak 11 Desember 1931 Australia mampu menduduki posisi ke-13 ekonomi terbesar di dunia loh Sebabnya benua terkecil ini mampu memajukan potensi alamnya Hingga menghasilkan produk-produk berkualitas Yap, dunia mengenal Australia sebagai surganya seafood segar Juga pengalaman wisata yang tiada duanya Di Nelson Bay Newcastle Kita bisa memacu adrenalin dengan bermain sandboarding Atau sandun Bayangkan meluncur dari ketinggian hampir 20 meter loh Wih Di sisi lain padang pasir Kita juga bisa merasakan sensasi naik untah Sambil menikmati pemandangan Masih berada di Port Stephens Kita bisa naik kapal wisata Untuk melihat hambek whale Atau pause bungkuk Paus jenis ini cenderung dikenal sebagai hewan akrobatik Karena sering muncul di permukaan air Biasanya bermigrasi di perairan Australia Di bulan September hingga November Saat musim panas Di perairan Port Stephens juga ada anjing laut Yang banyak berdiam di tebing batu kapur Selama di perjalanan Nah koda kapal akan memberikan info tentang perilaku hewan-hewan ini Hmm seru kan? Bukan cuma untuk kegiatan wisata Perairan yang bersih dan terjaga dari limbah Membuat Australia mampu membudidayakan biota laut Yang paling sensitif terhadap perubahan kondisi lingkungan Seperti oyster atau tiram mutiara Di Port Lincoln, Australia Selatan Tiram dibudidayakan di pantai jernih Yang banyak ditumbuhi algae Yang jadi makanan utama mereka Jadi gak perlu repot ngasih makan lagi Sistem budidaya disini Sengaja dibuat untuk memudahkan proses panen Petugas cukup memakai baju selam Dan sarung tangan Agar tidak terluka saat mengambil kotak-kotak tiram Jenis tiram yang paling banyak dikonsumsi Adalah Pacific Oysters dan Engazi Rasanya yang lezat Dan kandungan vitaminnya yang lebih banyak Menjadi nilai tambah bagi tiram jenis ini Biasanya tiram berukuran 80 mm inilah Yang paling banyak peminatnya Disukai para seafood mania Karena ukurannya pas di mulut Tapi ingat ya Meski tiram kayak vitamin B12 Dan asam lemak omega 3 Pastikan hanya mengkonsumsi tiram Dari perairan jernih Dan bebas pencemaran Karena hewan laut ini Merupakan filter feeder Yang rentan terkontaminasi logam berat Maupun zat kimia berbahaya lainnya Hasil lautnya nomor satu Hasil kebunnya juga gak mau kalah dong Bahkan sampai ada wisata Dan musimnya segala Beuh Meski produksinya gak besar Australia mencatatkan diri Sebagai pemasok utama jahe bersalut gula Dan awetan jahe dunia loh Ini karena pertumbuhan jahe Diperhatikan secara detail Gak heran kalau jahenya Jumbo-jumbo begini Hehehe Ternyata jahe yang ditanam di tanah Australia Lebih bagus dari negara asalnya Budi daya masal pun dimulai Hingga akhirnya pada tahun 1941 Tujuh petani Australia mendirikan pabrik pengolahan jahe Awalnya untuk menyuplai makanan para tentara Saat perang dunia kedua Kalau sekarang sih jadi oleh-olehas juga loh Olahan andalannya adalah asinan jahe Hanya dibuat dari jahe pilihan Yang diproses dengan seksama Menggunakan mesin berteknologi tinggi Selain asinan Di sini juga ada manisan Sirup Selai Baso jahe Sampai es krim jahe loh Pilihan toppingnya ada banyak Bisa pakai kacang khas Australia Koko chip Almond Dan banyak lagi Rasanya enak banget Negara tetangga kita Malaysia Yang pernah dijajah oleh Inggris Juga tergabung dalam negara persemakmuran loh Bergabung sejak 16 September 1963 Sekarang Malaysia dikenal sebagai Salah satu negara maju di Asia Tenggara Salah satu terobosannya Adalah lewat produksi mobil dalam negeri Yang keren abis 60% proses pembuatan mobilnya Sudah dilakukan secara otomatis Malaysia menghadirkan mobil hatchback Jenis mobil yang menyatukan kabin penumpang Dengan ruang bagasi Kalau butuh ruang bagasi lebih lebar Jok bagian belakangnya bisa dilipat Soal sistem keselamatan Terjamin kok Sudah dilengkapi dengan 6 buah airbags Dan kamera belakang Fiturnya juga canggih-canggih loh Di antaranya Tombol untuk menyalakan mesin Serta layar sentuh Yang dilengkapi perangkat GPS Untuk membantu pencarian lokasi Dan sistem wifi Untuk jaringan internet Gak cuma maju dalam industri otomotif Malaysia juga berjaya Lewat industri kreatif nih Animasi 3D buatannya Laris manis di pasar luar negeri Termasuk Indonesia Betul-betul-betul Hihihi Hmm pasti Pada familiar kan Sama serial animasi 3D yang satu ini Berkisah tentang dua anak kembar Asal Malaysia Yang lucu dan imut-imut Upin dan Ipin Untuk menghasilkan animasi 3D Sekeren dan seekspresif ini Jumlah krunya lebih dari 100 orang loh Masing-masing mempunyai tugas yang berbeda Sesuai bidangnya Ada penulis cerita Animator Pengisi suara Dan masih banyak lagi Ada beberapa tahap Dalam membuat film animasi 3D nih Pertama Membuat naskah cerita Yang lanjut diterjemahkan menjadi storyboard Yaitu gambar ilustrasi tidak bergerak Yang disusun berurutan Mengikuti alur cerita Sama seperti membuat komik Kemudian bikin story reel Dengan menambahkan rekaman dialog sementara Dari masing-masing karakter Kedua Pembuatan gambar animasi 3D Proses pembuatan animasi 3D ini Sangat rumit Dan harus detail Agar postur tubuh Gerakan Serta ekspresi wajahnya gak kaku Makanya Untuk membuat gambar animasi Selama 6 detik saja Butuh waktu kurang lebih 1 mingguan Jadi biar lebih cepat Harus bagi-bagi tugas nih Setiap animator Hanya boleh menggerakkan Satu adegan saja Ketiga Membuat gambar latar Pewarnaan Efek suara Dan musik latar Biar film animasi lebih hidup Dan enak ditonton Eleh Kebetulan je Yah Belum pas nih kan Nisa Ulangi lagi dong Satu Dua Tiga Eleh Kebetulan je Aduh Intonasinya masih kurang dikit nih Sekali lagi deh kak Yuk mulai Eleh Kebetulan je Nah Ini baru pas kak Hehehe Bagaimana Unyir Oke tak Oke kan Nisa Oke deh Film Opin dan Ipinnya Sudah jadi nih Kita lihat hasilnya yuk Hmm Keren banget kan Memang tiada usaha Yang mengkhianati hasil ya Hehehe Selain Malaysia Ada 6 negara Asia Bekas jajahan Inggris lainnya Yang tergabung sebagai anggota negara Persemakmuran Salah satunya Adalah India India bergabung sebagai anggota Pada 15 Agustus 1947 Sejak saat itu India terus bergerak maju Hingga berhasil mengakuisisi Merek motor legend buatan Inggris Yap Dilirik sebagai pabrik kedua Di luar Inggris Pada tahun 1955 Sekarang justru Pabrik motor di daerah Chennai Tamil Nandu India Selatan ini Yang memasuk motor Royal Enfield ke Inggris Motor ini gak cuma gesit Di jalanan beraspal loh Tapi juga di jalanan Bebatuan dan bersalju Bahkan bisa diajak Naik gunung juga Gesin ini juga punya teknologi Untuk meredam getaran Jadi nyaman pas dikendarai Bagian paling ikonik Dari motor ini Adalah tangkinya Cat dasarnya Boleh dikerjakan Sama robot Tapi bagian nyaminya Tetap diserahkan Kepada om-om pelukis ini Setiap harinya Ada 500 Sampai 700 tangki motor Yang dilukis loh Motor ini Sudah dipakai Sejak Perang Dunia Kedua Sebagai kendaraan Pasukan terjun Payong Inggris Untuk menuju Daerah musuh Kira-kira Hampir 80 tahun lalu ya Jadi gak heran deh Kalau peminatnya banyak Dalam sehari Bisa lari seribu motor Mantap Sobat kunyil India Juga gencar loh Berinovasi dalam bidang teknologi Seperti mengembangkan Kendaraan otomatis Seperti ini Ada mobil yang bisa nyetir sendiri Sudah dilengkapi dengan sensor Di setiap sudutnya juga Jadi gak bakal nabrak deh Hehehe Dengan sistem radar Mobil bisa menangkap sinyal perintah Yang diprogram via komputer Tinggal kita masukkan dulu parkir dimana Lewat jalur mana Dan sebagainya Ada juga nih Mobil yang bisa disuruh parkir sendiri Lewat aplikasi handphone Kalau lupa parkir dimana Mobilnya tinggal kita panggil aja Wah keren ya Kayak mobilnya om Batman Hehehe Terus ada shuttle beast Yang sudah dilengkapi Dengan beberapa sistem sensor canggih Mulai dari laser sensor Sensor kamera Dan sensor GPS Jadi bakal otomatis berhenti Kalau ada halangan di depannya Aman banget deh Shuttle ini pakai tenaga listrik Sekali isi Bisa buat jalan sejauh 100 km Hmm Kalau di Indonesia Mirip jarak dari Jakarta ke Purwakarta Terus kecepatan maksimalnya Sekitar 40 km per jam Selain kendaraan canggih Ada juga nih Robot humanoid Namanya MANAF Robot 3D pertama di India Gak cuma nari Robot ini Juga bisa diperintah Pakai suara kita Wah Kalau teknologi nge-screm ini Gak heran deh Tahun 2035 India diprediksi Bakal jadi pusat inovasi teknologi dunia Wih wih Eh Den Kalau Pak Oga mau pesen teknologi kayak gini Bisa gak ya? Ya bisa aja sih Pak Hmm Memangnya Mau dipasang dimana? Mau Pak Oga pasang di beca Pak Oga Den Biar bisa narik otomatis Jadi Pak Oga tinggal nunggu setoranya aja di pos ronda Hahaha Yah Kalau itu sih Bukin Pak Oga makin males Yuk kita kembangkan Walaupun penjajahan itu gak dibenarkan Tapi sejarah membuktikan Kalau metode penjajahan Inggris yang bersifat ekonomi uang Membuat negara bekas jajahannya lebih maju Alih-alih mengeruk habis kekayaan negara jajahannya Seperti Belanda dan Spanyol Inggris justru menerbitkan uang dan membangun negara jajahannya Agar bisa membayar upeti lewat hasil perdagangan barang Setelah merdeka pun Inggris masih memberikan perhatiannya Dengan membentuk negara persemakmuran Jadi bisa maju bareng deh Dalam bidang ekonomi, sosial, hak asasi manusia Serta iklim dan lingkungan Sekarang sih Anggota negara persemakmuran Inggris Gak semuanya bekas negara jajahan Ada Namibia, Kamerun, dan Mozambik Yang gak pernah dijajah Inggris Oke deh Itu dia informasi terakhir dari UNYEL Semoga bisa menambah Wawasan Sobat UNYEL di rumah ya See you Sampai jumpa